Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat-hebat Masih semangat kan untuk lanjut lagi belajar Terus semangat Jadi ibu ingin kalian semangat dan terus semangat untuk belajar-belajar dan belajar Demi masa depan yang lebih cepat Baik, kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita sebelumnya Masih ingat ya, kemarin kita pertemuan sebelumnya belajar apa ya? Tekst tanggapan Tekst tanggapan apa yang kita pelajari? Struktur dan kaya kebahasaan tekst tanggapan Baik, berarti masih ingat ya Nah gitu semua ya Nah baik, sebelum kita mulai lanjut lagi Ke pelajaran terakhirnya Kita buka dulu dengan berdoa Dibikin oleh Ayita ya Oke, dalam waktu silahkan berdoa Dan kita mulai lanjut lagi Kemudian kita mulai lanjut lagi Selesai Ya baik, sebelum kita lanjut Kalian coba berhubung lagi dengan kelompoknya masing-masing Lalu dibuka kembali Sudah, sudah dibuka kembali? Kalian coba berhubung lagi dengan kelompoknya masing-masing Kelapa? Sudah siap untuk belajar? Ya Sudah semangat ya Jangan nyantuk Jangan nyantuk Jangan nyantuk Nyantuknya simpan dulu Baik, hari ini kita akan melanjutkan Tolong yang di belakang serius semangat Ya, baik Sebelumnya karena kalian sudah belajar tentang struktur dan kaya kebahasaan Jangan nyantuk Jangan nyantuk Jangan nyantuk Jangan nyantuk Karena spesifik Jangan nyantuk Jangan nyantuk khusus jangan akfik Kalimat ujiannya seperti apa? Kalimat kesujuannya apa? Itu yang kalian nanti menikah untuk membawa tanggapan. Jadi kalian akan diskusikan bersama terhompok kalian. Karena kalian ingin membuat simpatik sama padahal saya jangat ya. Masih inat ya? Tekst tanggapan apa saja? Kamu kainan kebahasannya, jangan baca. Kalimat ujiannya seperti apa? Kalimat ujiannya seperti apa? Kalimat ujian, hau pangkat selicuad, hau pangkat selicuad, hau pangkat, hau pangkat, hau pangkat. Kamu kainan, hau pangkat, hau pangkat. Nanti kalian beritahu, ada ide, maka kita akan lihat kembali ya video-video yang berkaitan dengan masalah sampah yang kemarin kita bahas. Karena masalah ini menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tantra. Kemudian, ketika kalian membuatnya sama apa ini, kalian bisa memberikan solusinya, bisa memberikan saluran yang terbaik buat pemerintah Kabupaten Tantra untuk menyelesaikan permasalahan tentang saluran. Ibu akan putar kembali videonya supaya kalian terinspirasi untuk menuliskannya, menuliskan tekst tanggapannya yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Ya, mudah-mudahan setelah kalian lihat tayangan ini, kalian bisa terinspirasi untuk menulis untuk motivasi istri. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Banten, mencatat tahun 2017, wilayah penunjang ibu kota ini menghasilkan sampah 1.200 ton perharinya. Jumlah ini dihasilkan oleh populasi 3,6 juta jiwa yang tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Tangerang mencari cara untuk mereduksi sampah yang dihasilkan. Mengubah pola pikir dan kebiasaan menjadi pilihan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai upaya jangka panjang untuk menyelesaikan masalah sampah. Program Kurasaki atau kurangi sampah sekolah kita adalah salah satu program yang diberlakukan oleh Pemkap Tangerang. Dengan meniadakan tempat sampah di sekolah, bertujuan agar warga sekolah terbiasa untuk tidak menghasilkan sampah. Nanti pola hidup mereka yang kita coba untuk kita ubah. Yang tadinya biasa meninggalkan sesuatu ataupun meninggalkan sampah, sekarang ini kita coba mereka sudah tidak lagi memerlukan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sampah. Beberapa sekolah yang sudah menerapkan program ini adalah SDN Kosambi I dan SMP Negeri Dua Curug. Satu tahun berjalan, pihak sekolah mengaku sudah tidak perlu mengelola sampah plastik seperti dulu. Saya sebagai pihak sekolah dan seluruh warga sekolah, terutama para guru, para petugas kebersihan, sudah tidak dipusingkan lagi dengan masalah sampah. Karena hampir 90 persen sampah menjadi berkurang di sekolah kami, terutama sampah-sampah yang anorganik, yang tidak ramah lingkungan. Tidak hanya meniadakan tempat sampah, para siswa juga diwajibkan membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah. Dengan begitu diharapkan mampu membentuk kebiasaan baru bagi para siswa dan bisa terbawa di lingkungan rumah mereka. Serta dibentuknya satgas dengan beberapa kelompok kerja untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satunya adalah pembuatan kompos dari sisa daun kering di lingkungan sekolah. Penerapan program Kurasaki ini sangat bagus, jadi kita kurang sampah sekolah kita itu, jadi mengurang, nyusutnya cepat banget presentasinya. Terus juga anak-anak juga terlatih, jadi tidak buang sampah sembarangan. Harapannya semoga ini akan menjadi lebih baik lagi dan bisa membawa masyarakat untuk mengikutinya program ini dengan baik. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang ini, diharapkan bisa menginspirasi daerah lain untuk terus berinovasi dalam menyelamatkan Indonesia dari darurat sampah plastik. Laura Elvina, Syarih Kurniawan, DAI TV Sudah ada inspirasi? Sudah ada inspirasi untuk menulis? Sudah. Sudah, dari tayangan itu kita melihat ya, kalau kita masyarakat Kabupaten Tangerang itu menghadapi sampah, masalah sampah yang bukan sekedar masalah kecil, tapi masalah besar gitu ya. Sampai, tadi, Bupati Tangerang memberikan tanggapannya karena beliau sangat, apa ya, sangat, merasa pihati dengan bagi segini gitu ya. Tapi beliau optimis gitu ya, kalau masalah sampah ini bisa teratasi. Nah, dari tayangan itu, itu saya harapkan kalian bisa memunculkan ide-ide untuk menulis keks tanggapan. Kira-kira kalimat sebutnya apa ya? Kira-kira kalimat seanggapannya seperti apa ya? Kujiannya apa ya? Kira-kira apakah pemerintah Kabupaten Tangerang bisa mendapatkan pujian untuk menulis kemasalahan ini? Terus kalimat kritik untuk masyarakat yang menanggap sampah ini masalah kecil itu kira-kira apa ya? Jadi, untuk sebelum sampai pada tahap teks tanggapan yang utuh, kalian harus memikirkan masalah kalau kalian yang betul-betul dapat mendapatkan, berdiskusi, kira-kira kalian tahu apa yang cocok dengan kondisi dan masalah sampah ini begitu ya. Masih bingung? Kalau masih bingung nih, akan itu kami inginkan lagi satu video lagi nih ya. Video yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian untuk memberikan anggapan terbaiknya, dan memberikan solusi saran yang terbaik untuk penasaran di Kabupaten Tangerang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa, biar kalian nanti dapat pencerahani apa yang mau ditulis ya. Mereka bisa menjadi bagian perubahan, mulai dari rumah-rumah, dan di mana mereka bisa langsung mengaktifkan ini, bagaimana? Tentang berdasarkan kemampuan yang utuh, bisa terhubungan di sekolah mereka, kalau diusatkan kemampuan yang bersih. Kalau langsung kemampuan itu juga masuk kemampuan dulu, atau kemampuan dulu, langsung masuk kemampuan yang bersih. Seperti sekolah, jauh dikatakan menerangkan sanitasi sekolah, jika sekolah memenuhi 3 panggilan, yaitu, salangan dan perasaan sanitasi, semuanya pelaksanaan yang biar terbiasa, untuk siap jahat, atau penyabias, serta ini juga laporan di dalam sekolah, terdapat makasih dan biaya makasih dan pandang-pandang kemampuan. Di kita di sini juga, misalnya di sini ada 2 panggilan kemampuan, ternyata sepak, yang 2 utrak, yang 2 lagi berbukti, setiap kekuan, itu diisi oleh 1 sampai 4 kelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! anak ini jadi perasaan untuk menjaga, memelihara sebelah di mana sekolah itu. Projek seri kasih sekolah, itu berbanyak nama, yang saat ini telah menjangkau, telah menjangkau kembali pasien, dan dikati itu mempunyai 100% pada tahun 2018. Dengan sosok, dan kekuasaan kekandang, sesuatu yang menerangkan, kondisi toilet di sekolah mereka cukup banyak, lebih bersih, aman, dan kemampuan, karena dihasilkan antara laki-laki dan perempuan. cuci panggung pada sekolah, dan menjangkau semuanya. Disosisi ikut berjalan dan persen selanjutnya sekolah, dan menghubungi pelakuannya yang dibalukan. Program serta sekolah telah meluatisasi gerakan prosesi, yaitu pulang sampah sekolah. Sejak binggu, dan menjangkau berlaku bahwa pemilai sampah harus dimulai dari jenisnya, tidak akan konsep sekolah tanpa sampah. dan menjangkau berlaku bahwa kita kan kan jangan tahu aku salisasi itu. Umar ekologinya itu sekitar 20 milik tahun. Makanya dari pihak sekolah itu harus benang, dan mulai kebersihannya, peneliharaannya, itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk anak-anak ini bisa menutupi supportnya dan anak-anak terpautan, bisa itu supportnya dalam untuk piringan atau piringan untuk anak-anak. Semoga sakitasi di SDN dari wabung-wabung ini selamanya selalu bersih, sehat, aman, dan nyamuk. Jadi dianggap, kita udah banyak di wabung jalan yang dianggap dikubungi, yang bersih, sebab sejata-jata. Harapannya buat semua orang-orang semoga bisa menawan sekolah-sekolah-sekolah online ataupun sekolah-sekolah di sekolah ini, supaya kita semua lakainnya kita rekaikan. Melalui sanitasi sekolah, mari kita baru sekolah-sekolah sehat untuk menuju masyarakat Indonesia yang sehat. Sudah? Sudah disimak tadi ya? Dua videonya sudah disimak? Sudah? Sudah bisa dipahami? Sudah dapat inspirasi untuk menulis teks tambahan? Sudah. Jadi dari dua video itu, bisa kalian tuliskan tuh. Boleh juga kalian kaitan dengan video yang kedua. Jadi, kalau kita mau mengurangi sampah, dimulai dari diri kita. Tadi gitu ya. Nah, salah satunya dengan menjaga kebersihan atau sanitasi hidup di hikuman sekolah kita. Siapa nih yang kalau ke kamar kecil atau ketua ada sekolah masih kurang perhatikan kebersihannya? Buang, apa namanya? Buang air gitu? Jangan-jangan udah disirap atau belum? Terus, kalau misalnya yang perbuan, kalau sedang datang bulan gitu ya, sampah, pembalutnya, jangan lupa untuk dibuang dengan cara yang tepat. Itu kan tadi ya, sanitasi hidupan. Jadi, apa namanya, kebersihan hidupan itu bisa kalian mainkan juga dengan sanitasi sekolah gitu ya. Jadi, karena kesadaran untuk menjaga lingkungan dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari sekolah kita. Coba yang belakang lebih serius lagi ya. Tadi gue perhatikan minimaknya kurang ini nih, kurang serius nih. Udah dapet inspirasi belum nih kolomong yang lima, kolomong terakhir? Udah, ya, baik. Sekarang, kalian boleh mulai menuliskan kalimat-kalimat yang akan kalian tampilkan di teks tanggapan yang kemarin kan sudah ya ada kebasannya kalimat kritiknya apa, kalimat bujiannya apa, kalimat persetujannya apa, ya. Dan jangan lupa dituliskan dengan bahasa yang santun. Jadi, walaupun kalian mengkritik, tapi kritikannya itu tidak menyakiti pihak-pihak lain. bahkan mungkin kalimat kritiknya mau menjadikan salah saran yang membangun buah seluruh komponen di masyarakat, di lingkungan kebukatan agar bisa menyelesaikan masalah lingkungan hidup ini ya, sampah dan kebersihan di lingkungan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanyaan mungkin? Ya, kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi ya, dengan kelompoknya. Kira-kira apa yang mau dituliskan, terkisat mereka mengenai sampah dan kebersihan hidupan di kabupaten kankeram ini? Apa yang bisa kalian sampaikan? Ya, silakan kalian bekerja bersama kelompoknya masing-masing diskusikan ya, jangan ada yang kerjasama, yang satu kerja, yang lain tinggal nyamain, jangan ya, kerjasama itu harus kompak, ya, satu orang berpikir kalimat kritiknya apa, satu orang kolimat ser, jangan nyamain apa, ya, itu ya, jadi jangan kerjasama, yang satu kerja yang lain tinggal nyamain doang, ya, jangan seperti itu, ya, silakan, kalian mulai mendiskusikannya. selamat menikmati. 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 Tadi kemarin sudah ibu sampaikan ya Ada kalimat ini Pensejuan, kenalangan, kemungkinan saran Nah itu kalian coba diskusikan Kira-kira kalimatnya apa Lalu nanti kalimat-kalimat itu disusun Dan disambungkan dengan Kod yukisi Kata penghubung Jadi supaya kalimat itu menyatu Satu sama lain Tadi ibu kan enggak kata-kata penghubung Terus Dihubungkan ya Jadi kalimat-kalimat yang Kalian sudah mungkin tuh ya Kalimat kritik, kalimat pujian Kalimat sanggaman, saran Itu kalian hubungkan dengan Kata penghubung Atau Kata penghubung Terus Nanti jangan lupa juga Perhatikan Kita lihat ya slide-nya Langkah-langkahnya Langkah-langkah menyusun Tekstanggapan ya Jadi kalian tadi kan Udah mendengarkan Informasi atau masalahnya Ya kan Udah kan Videonya Sudah disimak ya Terus memahami Sudah paham kan Masalahnya dari Melalui membuat kesimpulan Atau garis besar Dari bacaan Atau hal yang telah dibaca Atau didengarkan Jadi kalian buat kesimpulannya Kira-kira masalah sampah ini Seperti apa Nah kesimpulannya itu Dalam itu kalimat-kalimat yang Ada dalam kaedah kebahasan Tekstanggapan Boleh pujian Kritik Sanggahan Saran Seperti itu Lalu Lagi-lagi kita lihat Slide berikutnya Lagi Nah Nanti ketika Udah selesai nih Sudah selesai membuat Tekstanggapannya Ketika kalian menyampaikan Tanggapannya nih Lihat langkah-langkahnya Poin-poinnya Tanggapan harus sesuai Masalah yang ditanggapi Lalu penyampaiannya Harus jelas Ya Lalu Menggunakan alasan Yang logis Nah Alasan yang Siapa sih? Alasan yang Masuk Masuk akal Dan tepat Sehingga dapat Meyakinkan Orang yang Mendengarnya Jadi kalian Nggak hanya Sekedar Tenggap Pendampak Tapi kalian juga Menggunakan Alasan-alasannya Terus Menggunakan Bahasa yang Santun Ya Agar tidak Menyimpan Perasaan Orang lain Jadi kalian Boleh Menulis kalimat Kritik Boleh ya Boleh nggak Kalau kita Menulis kalimat Kritik Dalam Teks Tenggap Boleh Tapi kritiknya Itu harus Dengan Bahasa yang Santun Ya Itu yang Paling utama Dan Paling Pertama Kalian Perhatikan Santun Ya Oke Silahkan Lanjutkan kembali Kalau misalnya Sudah Paham Sudah Paham kan? Beri waktu 10 menit lagi ya Nanti siap-siap Menyampaikan Hasil Teks Tagapannya Belakang Sudah Siap Sudah Tulisannya Harus Bagus Rapi Ya Turah Beri Election Batu Apurus Rojoo Baik Turah Very Wis Su selamat menikmati 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 kelompok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kalau tadi buru-buru gitu ya tapi nanti kalau menulis itu perhatikan terapihannya perhatikan tanda bacanya burung kapitalnya perhatikan itu, jangan hanya isinya bagus, tapi juga penampilannya ya, tampilannya harus bagus tuh ya ya, intinya karena ibu masih melihat nih di kelas ini yang tulisannya masih belum baik ya, tanda bacanya juga gak diperhatikan, tolong perhatikan ya, baik kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa ya kita sudah selesai hari ini kalifatuh tolong ditutup dengan doa sebelum menghidup pelajaran alamat baiknya berdoa terlebih dahulu dan lainnya baik, terima kasih terima kasih terima kasih juga buat anak-anak ibu hebat yang hari ini sudah antusias belajarnya semangat belajarnya mudah-mudahan terus seterusnya begini ya semangat belajarnya serius belajarnya kompak gitu ya saling memberikan tukar pendapatnya terima kasih terima kasih untuk hari ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan yang mungkin kata-kata ibu atau sebagi ibu yang belum dengar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih